Hello Techno Lovers! Nama Dandi Laksono pasti pernah kalian dengar. Ia adalah sutradara film dokumenter yang karya-karyanya selalu membuat publik geger dengan menyeroti masalah penting Indonesia. The Revolt, film terbarunya, menggemparkan publik dengan mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Watchdog, sebuah lembaga media independen yang berfokus pada investigasi dan advokasi, bertanggung jawab untuk memproduksi film ini. Tiga tokoh ahli yang dihadirkan oleh Dandi Laksono dalam film ini memberikan analisis dan bukti tentang berbagai bentuk kecurangan pemilu, termasuk politik uang, gerrymandering, dan pemalsuan suara. Antara lain, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan Ferry Amsari adalah mereka. Dandi Laksono telah membuat film sebelum Dirty Food, yaitu Sexy Killers, yang mengkritik industri tambang batubara yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebelum pemilihan 2019, film ini menjadi viral dan menimbulkan banyak kontroversi. Lalu, siapa sebenarnya Dandi Laksono? Bagaimana latar belakang dan pendidikannya? Bagaimana pula karir dan prestasinya di dunia media? Profil Dandi Laksono Dandi Laksono lahir pada tanggal 29 Juni 1976 di Lumajang, Jawa Timur, yang menempuh pendidikan tinggi di jurusan hubungan internasional di Universitas Pejejaran, UNPEN, dan lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2000. Dandi juga diketahui merupakan seorang yang suka belajar, di mana ia tetap belajar, di mana ia mengikuti berbagai kursus dan pelatihan di luar negeri untuk meningkatkan kemampuan jurnalistiknya. Di antaranya, ia mengikuti program kerja praktek penyiaran di Ohio University pada tahun 2007 tentang penyiaran-penyiaran yang mendokumentasikan konflik. Pada tahun 2008, ia mengikuti program penyiaran British Council di London, Inggris. Pada tahun 2001, Dandi Laksono memulai karirnya di media berbagai reporter untuk tabloid dan majalah warta ekonomi. Kemudian, ia menjadi editor majalah AHI Digital Lifestyle Magazine dan menjadi produser acara televisi di berbagai stasiun televisi, seperti SCTV dan RCTI. Watchdog adalah lembaga media independen yang didirikan oleh Dandi Laksono pada tahun 2006 dan berfokus pada investigasi dan advokasi. Ia berperan sebagai sutradara dan produser eksekutif untuk sejumlah film dokumenter, Watchdog, termasuk Sexy Killers, Dirty Vote, dan The Act of Killing. Dandi Laksono juga sering menulis opini dan artikel di berbagai media online dan cetak. Dia juga sering berbicara dan ada sumber di forum dan seminar yang membahas masalah sosial, politik, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dandi Laksono memiliki gaya bercerita yang menarik, lugas, dan provokatif. Dan dia berani mengkritik kebijakan pemerintah dan mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dari masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap film-film Dandi Laksono selalu beragam. Orang-orang ada yang mendukung, ada yang menentang, ada yang terinspirasi, dan ada yang bahkan tersinggung dibuatnya. Namun, semuanya menunjukkan bahwa film-film tersebut berhasil masuk ke dalam fikiran dan hati penonton. Sexy Killers adalah salah satu film yang paling kontroversial karena mengungkap kebenaran tentang industri tambang batu bara. Film ini menunjukkan bagaimana tambang batu bara berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana pemilik tambang berhubungan dengan politisi. Sebelum pemilu 2019, film ini menjadi viral dan menuai banyak protes dari kelompok yang merasa tersudutkan. Bahkan, Kominfo sempat melarang film tersebut karena dianggap mengandung unsur kampanye hitam. Dirty Vote, film terbaru Dandi Laksono, sekarang menjadi subjek diskusi hangat di tengah masa pemilu 2024 yang tenang. Politik uang, gondemendering, pemalsuan suara dan lainnya adalah beberapa kecurangan pemilu 2024 yang diungkapkan dalam film ini. Tujuan film ini menurut Sutra Deredan di Laksono adalah untuk memberitahu masyarakat tentang berbagai bentuk kecurangan yang dapat terjadi dalam pemilu. Ada saatnya kita menjadi pendukung Capres atau Cawapres. Tapi hari ini kita akan menonton film ini sebagai sesama warga negara, Beber dan Dilaksono lewat Instagramnya. Selain itu, Dandi juga diketahui pernah dilaporkan ke polisi pada September 2017 karena dianggap menghina Megawati Soekarno Putri. Saat itu dia membuat tulisan berjudul Su Ki dan Megawati. Penulisannya dianggap menghina ketum PDI Perjuangan. Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem Jawa Timur juga melaporkannya. Dandi telah terjerat dalam beberapa kasus sebelumnya. Pada 26 September 2019, dia juga ditangkap oleh polisi. Ia ditangkap di rumahnya karena tuduhan ujaran kebencian tentang Wamena. Meskipun dia diizinkan untuk pulang setelah penangkapan dan didetapkan sebagai tersangka. Ia dianggap melanggar Pasal 14 dan 15 nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Serta Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan atau Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Nah, selain profil panjang soal sosok Dandi tadi, menarik untuk kalian ketahui beberapa sosok lain di dalam film yang juga jadi sorotan. Divitri Susanti Nah, salah satu sosok yang salah satunya pendiri dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK adalah Divitri Susanti. Divitri kemudian mendidikan Jentera, sebuah lembaga hukum bersama rekan-rekannya di PSHK. Tujuannya adalah untuk memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan hukum. Organisasi memulai masa perkuliahan dengan pendaftaran dan beasiswa. Pemahaman dasar hukum pidana dan perdata sangat penting dalam kurikulum jurusan. Selain itu, Divitri tercatat pernah menjadi rekan penelitian di Harvard Kennedy School of Government pada 2013 hingga 2014. Rekan penelitian di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016 Genderkan Profesor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Selain itu, pada 2018, Divitri dinobatkan sebagai pemikir muda hukum tata negara oleh Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara atau OPHTN-HAN. Pada tahun 1969, Divitri menerima gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peraih beasiswa British Revening itu terus belajar dan mendapatkan gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris pada tahun 2002. Dia menerima predikat dengan Distinction. Dia sedang memperoleh gelar doktor di Universitas of Washington School of Law di Amerika Serikat. Divitri aktif berpartisipasi dalam pembaharuan hukum melalui penciptaan ide-ide baru dan tindakan konkret, serta berdampak langsung pada mereka yang membuat kebijakan. Sebagai contoh, dia berpartisipasi dalam koalisi konstitusi baru 1999 hingga 2002. Menulis cetak biru pembaruan peradilan, menjadi tenaga ahli untuk tim pembaruan kejaksaan 2005 hingga 2007, dan menjadi tenaga ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah 2007 hingga 2009, dan mendukung berbagai undang-undang. Zainal Arifin Muhtar Selanjutnya, sosok lain yang juga jadi sorotan adalah Zainal Arifin Muhtar, di mana ia merupakan dosen pengajar hukum tata negara di Universitas Gajah Mada, UGM. Ia adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM. Sosok yang lahir pada tanggal 8 Desember 1978 menyelesaikan sarjana S1 ilmu hukum di kampus yang sama. Pada tahun 2003, Zainal melanjutkan pendidikannya di Universitas Northwestern di Chicago, Amerika Serikat. Setelah lulus dari UGM, pada tahun 2006 ia menerima gelar Master of Law setelah menyelesaikan kuliahnya di program S2. Orang Makassar itu juga menyelesaikan Summer School Administrative Law UGM di Maestricht University di Belanda, dan juga menyelesaikan Summer School American Legal System di Georgietown Law School di Washington, D.C. Zainal menyelesaikan program doktoral atau S3 ilmu hukum di UGM pada 2012. Pada 2014, dia memulai karir akademiknya di Fakultas Hukum UGM. Zainal tidak hanya mengajar, dia juga Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan. Zainal telah menjadi anggota Satgas Sapu Bersih Pengutan Liar 2 tahun sebelumnya, dan menjadi anggota tim penyelesaian pelanggaran HAM non-judisial pada 2022. Zainal telah tampil di acara televisi nasional beberapa kali. Bahkan, pada pemilu 2014, ia juga menjadi moderator debat Capres dan Cawapres. Ferry Amsari Dan terakhir ada Ferry Amsari, di mana ia adalah seorang pakar hukum tontonegara, aktivis hukum, dan profesor di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Orang ini kelahiran Padang 2 Oktober 1980, dan saat ini bekerja sebagai penelitian senior di Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Orang ini yang lulus dari sekolah hukum William & Mary di Amerika Serikat, dikenal aktif menulis tentang hukum, politik, dan kenegaraan di berbagai media cetak lokal dan nasional. Karyanya juga dibuat di berbagai surat kabar media terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2002, Ferry Amsari menjadi juara dua lomba karya tulis ilmiah mahasiswa Universitas Andalas. Dia juga pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua BEM Fakultas Hukum dari tahun 2002 hingga 2003. Ferry Amsari menerima gelar Sarjana Hukum S1 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2004 dengan IPK 3,12. Pada tahun 2008, dia menerima gelar Magistar Hukum dari Universitas Yang Sama dengan judul Tesis Perubahan Undang-Undang 1945 melalui penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dengan IPK 3,9. Ferry Amsari juga sering diundang untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk reformasi hukum, bahkan menjadi anggota tim percepatan reformasi hukum Kemenkopol Hukum. Hmm, dari profil dan karir ya, kelihatan sebenarnya Dandy adalah orang yang menguasai dunia perfilman ya. Bagaimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oh iya, gimana soal film Dirty Vote yang baru saja ia rilis? Terima kasih sudah menonton!